Pemirsa serapan anggaran Kabupaten Tanjung Jepung Parat hingga saat ini mencapai 40,3%. Capaian tersebut dinilai masih redah, dikarenakan saat ini progres sebuah kegiatan proyek belum merampung, hingga serapan anggaran belum terrealisasi dengan sempurna. Realisasi serapan anggaran di Kabupaten Tanjung Jepung Parat dinilai pasti redah. Hal ini terbukti hingga saat ini capaian serapan anggaran baru mencapai 40,13%. PLT Sekretaris BKAD Tanjung Parat bahulah ada membenarkan, serapan anggaran saat ini baru mencapai 40,13% atau dengan nilai sebesar 703 piliar Rp. 741.168.074,72. Dari total anggaran APBD 2024 mencapai APBD Rp. 1.753.742.107.615. Dijelaskan Maulada, masih rendahnya serapan anggaran saat ini, dikarenakan beberapa pengerjaan proyek fisik bapu pengadaan barang dan jasa di setiap OPD masih sedikit terserat. Meski ada sebagian proyek fisik tinggal tahap finishing dan juga ada sebagian tinggal melengkapi berkas administrasi atau pencairan. Dan ia pastikan serapan anggaran baik dari APBD Burdi dan APBD Perubahan, serapan anggaran akan mencapai 90%. Kalau pendapatan itu di angka 54,31% pendapatan ya, kemudian belanja 40,13%. Itu per tanggal 11 kemarin. Kita akan lagi nunggu kawan-kawan dari SKPD Rekon Keuangan baru nanti realisasi update-nya baru bisa ditinggalkan. Kalau yang rendah ini sih terkait belanja operasi sih, karena memang semua SKPD ya, kalau kayak belanja operasi itu kan terkait belanja pegawai, barang biasa, kalau terkait belanja modal sudah, sudah lumayan, karena tidak semua SKPD ada belanja modal. Tapi nanti detailnya inilah, biar kami sampaikan juga. Dengan demikian, di setiap OPD memiliki proyek fisik maupun pengadaan diminta cepat. Untuk tahap pengerjaan dan direalisasikan segera, dengan demikian dipastikan serapan anggaran pada APBD murni akan mencapai 90%. Selain itu, Maulana berharap pihak rekadan juga dapat bekerja secara maksimal agar realisasi serapan anggaran dapat tercapai sebagai berada yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.